oke guys sekarang kami akan memberi tutorial ya cara menangani shockbacker motor yungu mega pro ataupun motor lain ya yang rembes ini hampir tiap hari masih rembes terus tetesannya kita menggunakan media sabun colek yang kata teman-teman ataupun orang lain kadanya bisa kita akan coba dulu ini yang sebelumnya saya membuat menggunakan kain ini supaya debu-debu itu nanti ikut nempel ke sini juga ya kayak terapa sih jadi nanti kalau ngeper dia akan bersih tidak berlumuran kita cek dulu ya teman-teman jadi olinya masih keluarga kita kencot dulu kita belum dikasih sabun colek nah teman-teman lihat ini olinya ada ya langkah yang pertama kita berhasil menggunakan pisau ataupun kain bekas ya mohon maaf ini lagi azan suhur karena ini waktunya saya mepet enggak papa bismillahirrahmanirrahim habis ini juga sholat ya yang mending teman-teman jangan tinggalkan ibadah karena ibadah penting ini cuma tutorial hanya sebentar aja nah ini kita udah bersihkan ya kita kasih sabun colek di bagian sisi-sisi sini ya karena sabun colek ini minyak dan sabun ini dia akan memisah secukupnya aja nah seperti ini ditambahkan kemudian nanti karet ini menjadi keras ya jadi kayak semacam sempit lagi tidak melar ya karena kena sabun seperti ini digosok-gosok jadi nanti dia akan menambah kepadatan pada asok yang udah barit nih ini teman-teman boleh coba dulu nanti akan saya share lagi ya semacam kayak media menggunakan Hansa plus kita dengarkan lagi stangnya supaya dia naik nah seperti ini ya kemudian setelah ini sudah selesai ini yang bekas tadi olinya kita buat lap tangan dulu aja kita genjet lagi ya selamat menikmati nah disini bersih ya teman-teman ya nah nanti saya akan tes dipakai motornya apakah nanti masih netes rembes pada bagian kalper rem sehingga netes pada bagian bawah ya ini ini kalau udah minyak rem nempel pada diskreks ini depan dia akan licin buat pengereman kurang pakem dia hasilnya memisah teman-teman ya oke ini biarkan saja teman-teman jadi seperti itu kita bersihkan dulu sambil kita ratakan kemudian kita pincut lagi apakah ada oli yang masih keluar nah di belakang sudah dibersihkan kita pencut lagi sebentar ya nah nah jadi hasilnya dia minyaknya itu nggak langsung meler ya meler ke luar dia akan ketanggal pada bagian sabun karena sabun jolak ini sama minyak itu tidak menyatu jadi medianya itu jadi untuk mengurangi apa namanya minyak yang di dalam selongsong as ini tidak terlalu keluar banget ya jadi medianya menggunakan sabun jolak aja yang murah oke cukup sekian terima kasih jadi sistem kerjanya seperti itu sabun dan minyak ini tidak menyatu sehingga tidak terlalu banyak keluar kalau misalkan ini asnya besi doang mulus dia oli nya gampang naik ini teman-teman bisa buktikan sendiri kasih sabun jolak dia akan peret jadi nanti yang asok yang disini baret nih jadi akan patet artinya tidak akan halus banget gitu akan kasar oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih